Tanaman cabai tua, tentu produktivitasnya atau kualitas hidupnya sudah menurun. Biasanya tanaman menjadi kurus, buah mulai berkurang, baik ukuran maupun jumlahnya. Serta daun banyak yang berguguran, serta menguning karena termakan usia tua. Di musim hujan, selain melakukan penyemprotan fungisida, juga berikan nutrisi tambahan lain, agar tanaman tetap produktif meskipun sudah tua. Juragan bisa berikan jenis pupuk ini dalam pemenuhan nutrisi di tanaman cabai tuanya. Berhubung musim hujan, penggunaan pupuk nitrogen harus dikurangi. Maka untuk merangsang tunas daun baru, bisa juragan ganti dengan penggunaan pupuk magnesium. Seperti pupuk magnesium sulfat dari Pak Tani yang mengandung magnesium 16% dan sulfur 13%. Tanaman yang kekurangan unsur magnesium, biasanya daun akan menguning dengan tulang daun tetap hijau. Dan terkadang, tepi daun keriting yang akan tampak seperti terserang virus gemini. Namun bedanya, hanya tidak adanya hama yang menempel pada daun. Magnesium sendiri merupakan komponen pembentuk klorofil pada daun untuk proses fotosintesis, respirasi, serta metabolisme tanaman. Magnesium berpengaruh positif pada kekuatan dinding sel dan permeabilitas memberan, sehingga dapat meningkatkan resistensi tanaman terhadap kekeringan dan penyakit. Sedangkan sulfur, yang akan meningkatkan kualitas daun cabai juragan. Dan akan meningkatkan kemampuan tanaman untuk memanfaatkan nitrogen yang ada. Dengan harga sekitar belasan ribu saja, untuk pupuk magnesium sulfat kemasan 1 kg. Asam amino, yang termasuk dalam jenis zat aktifator tanaman, dapat meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Sehingga sangat penting diberikan pada tanaman yang sudah tua. Asam amino, juga dapat mencegah dan menghindari stres tanaman, baik karena faktor lingkungan, seperti hujan lebat, maupun cuaca yang sangat panas. Serta akibat, dari serangan hama dan penyakit. Asam amino yang sering dan banyak digunakan petani, adalah ambition. Karena selain mengandung 45,9 persen asam amino, juga terkandung asam vulfat 2 persen, dan unsur mikro seperti zinc, mangan, bromium, dan kalsium. Pemakaian asam amino di tanaman tua, selain meningkatkan produktivitas tanaman, juga bisa mempertahankan bentuk buah tetap besar, meskipun di masa buah kedua. Harga asam amino ambition, sekitar Rp140.000an, untuk kemasan isi 1 liter. Termasuk pupuk kalium nitrat, dengan kandungan kalium 45 persen, dan nitrogen 13 persen. Tinggi kalium, memang digunakan, untuk meningkatkan produksi buah cabai juragan. Kalium, berguna dalam membentuk dan mengangkut karbohidrat, serta katalisator dalam pembentukan protein. Sehingga dapat meningkatkan kualitas buah, baik dari segi rasa, ukuran maupun warna. Tanaman yang kebutuhan unsur kalium selalu terpenuhi, bisa menjadikan tanaman, tahan hama maupun penyakit. Serta batang tanaman, dapat berdiri dengan tegak dan kokoh, tanpa mudah mengalami kerobohan, di umur yang sudah tua. Juragan bisa gunakan, pupuk kaino tiga putih dari Pak Tani maupun DGW. Untuk kemasan 1 kg, kaino tiga putih Pak Tani, sekitar harga Rp40.000an. Di musim hujan, penyemprotan fungisida harus rutin dilakukan, guna melindungi dan mengatasi tanaman dari adanya penyakit akibat jamur patogen. Untuk mencegah adanya penyakit, mulai dari bercak daun, busuk batang, busuk daun, antraknosa, layu fusarium, maupun layu paitop tora. Bisa aplikasikan jenis fungisida mankosep, seperti ditan yang bekerja racun kontak. Dengan mankosep 80%, sekitar harga Rp30.000an, kemasan 200 gram. Sedangkan mengobati atau mengendalikan penyakit tadi, bisa semprotkan fungisida sistemik. Yang ampuh, dan sering digunakan para petani, seperti Amistar Top 325 SC. Cukup mahal memang, sekitar Rp70.000an, hanya untuk isi 50 ml. Dengan double bahan aktif, Azoxystrobin 200 gram per liter, dan Difenoconazole 125 gram per liter. Sekaligus bisa memberikan efek ZPT, bisa mempercepat pemasakan buah, dan pembentukan bunga. Kategori tanaman cabai tua, biasanya umurnya sudah 100 HST ke atas, dan sudah mengalami pemetikan buah berkali-kali. Untuk menjaga kualitas, dan kuantitas bunga maupun buahnya. Berikan 2 sendok makan, pupuk magnesium sulfat, 30 ml asam amino, dan 4 sendok makan KNO-3 putih, sedangkan untuk fungisidanya, 2 sendok makan ditan. Serta cukup 10 ml saja, untuk fungisida Amistar Topnya. Takaran dosis tadi, untuk juragan larutkan, dalam 16 liter air. Yang disemprotkan, setiap 1 minggu sekali juragan. Agar buahnya maksimal, dengan ukuran buah besar, keras dan padat. Setiap kali juragan selesai melakukan penyemprotan ini, selang 1 harinya, bisa juragan aplikasikan pupuk kalsium. Bisa gunakan kalsium nitrat sebagai penyemprotan, dengan dosis 2 sendok makan per 16 liter air. Atau bisa juga, dengan pupuk kalsium karbonat, seperti manohara. Berikan sekitar 8-10 sendok makan per 16 liter air. Pemberiannya bisa apkasikan secara kocor, 200 ml per lubang tanam, atau lubang pupuknya. Kiranya ini saja juragan. Semoga tanaman cabai tua juragan, semakin produktif, dan aman dari penyakit di musim hujan. Sampai jumpa lagi.